Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kasus yang melibatkan apat kepolisian terungkap jelas baik di surat kabar maupun media sosial. Akhir pekan ini juga terungkap kejadian perselingkuhan yang tertangkap tangannya antara oknum polisi dengan istri TNI. Demikian halnya saya Dodi, tinggal di Purworejo, juga ingin mencari keadilan yang seadil-adilnya. Dan mohon agar kasus yang saya alami tidak lagi terjadi dan menimpa masyarakat yang lain. Kasus saya adalah kasus perselingkuhan atau perzinaan. Istri saya seorang bidan PNS pada pusus Mas Bragolan, Prota di Purworejo, melakukan perzinaan dengan seorang oknum polisi yang juga bertugas di Purworejo. Saya sudah proses dan melaporkan sampai pada propam dan sudah dilakukan upaya mediasi. Saya sebagai seorang suami sudah tidak bisa mentoleran perbuatan istri saya dan oknum polisi tersebut. Dan saat ini kami sedang menuju proses perceraian. Kami sekeluarga dan masyarakat biasa sangat berharap pelaku atau oknum polisi tersebut mendapatkan hukuman maksimal karena perbuatannya. Polisi yang seharusnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum tetapi malah sebaliknya melakukan perbuatan yang sangat tercelah dan dapat merusak institusi kepolisian. Karena kasus saya ini sampai sekarang tidak ada perkembangan, maka saya berharap melalui surat terbuka ini memohon penyelesaian kasus saya ini dengan seadil-adilnya. Karena oknum polisi tersebut sudah merusak rumah tangga saya, kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolri, mohon agar kasus kami mendapat perhatian dan pelaku dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Karena kami hanya mempunyai bukti berupa rekaman suara dan jatingan istri antara oknum polisi tersebut dengan istri saya. Terima kasih. Terima kasih.